Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Live News TV Kiai Haji Idrus Ramling Bongkar asa usul Hisbut Tahrir yang didanai Inggris Ditulis oleh Niha Alif di Siwa.com Pasca pembubaran oleh pemerintah mantan aktivis HDI seolah tak nalalah menyerukan hilafah dan terus menerus mengibarkan bendera Hisbut Tahrir yang mereka sebut bendera Taufid bahkan di Cianjur pengibaran bendera bertepatan tahun baru Islam dianggap hal ulumrah. Memang kebodohan dan ketidaktahuan menjadi syarat mutlak masyarakat kita gampang disesatkan HTI. Melalui ceramah Kiai Haji Idrus Ramling Semoga masyarakat yang tercerahkan mengenai asal usul HTI itu sendiri Berikut suplikan ceramah Kiai Haji Idrus Ramling yang saya dengar langsung. Hisbut Tahrir ini didirikan oleh Syekh Takiuddin An-Nabani. Syekh Takiuddin An-Nabani ini kelahiran, lahir di Ipsim di Palestina dan meninggal di Beirut tahun 79 Beliau ini menirikan Hisbut Tahrir yang mendanai Inggris Pokoknya aliran-aliran yang menyebang itu biasanya kenal dengan Inggris Mengapa? Donatornya Syekh Takiuddin An-Nabani ini karena orangnya alim Pandaya, orang Inggris dibikin organisasi disuruh bikin organisasi. Beliau ini pernah keluar dari kedutaan Inggris bawa koper sampai di daerah yang namanya Nablus, ya Nablus di Lebanon ditangkap oleh polisi setelah digledah ternyata isinya uang Inggris Pond Sterling Ditanya apa ini? Mahada, apa ini? Lalu kata Syekh Takiuddin Aku tawarkan Inggris masuk Islam mereka gak mau Maka aku ambil upeti dari mereka Bilangnya upeti padahal bayaran dari Inggris karena organisasi ini yang mendanai Inggris Organisasi khilafah ini Orang Barat itu mau mendanai kalau suatu pemikiran itu berbeda dengan mayoritas Maka bagaimana Hisbut Tahrir ini akidahnya berbeda dengan mayoritas Kok berbeda Hisbut Tahrir ini di dalam kaedah cenderung kepada Mukta Zillah Apa diantaranya? Mereka tidak beriman pada Kodo dan Kodar Gak percaya pada takdir kalau Ahlu Sunnah ini beriktikot bahwa semua perbuatan manusia dan apapun yang akan terjadi adalah ciptaan dan ketentuan Allah Kalau menurut Hisbut Tahrir sama dengan Syiah dan Mukta Zillah Perbuatan manusia yang disengaja adalah ketentuan dan ciptaan manusia bukan ciptaan dan ketentuan Allah jadi memang tidak beriman kepada takdir Selain itu, Ht juga mengakui bahwa adanya bendera Tauhid yang ditulis tangan oleh Nabi Muhammad padahal disebutkan kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis Allah sengaja membuat Nabi tidak bisa membaca dan menulis agar tidak dituduh membuat ayat Al-Quran tapi oleh Hisbut Tahrir malah dikatakan Nabi Muhammad yang menulis kalimat Tauhid termasuk pendirian negara khilafah yang pesat Padahal saat ini Arab Saudi sendiri merevesi kurikulum mengenai kekhilafahan Usmaniyah sebagai penjahat dan penjajah berikut cuplikan beritanya beberapa kejahatan kehalifahan Usmaniyah digambarkan dalam buku pelajaran Arab Saudi itu adalah memerangi negara Saudi pertama dan kedua menyikong beberapa pemimpin suku untuk memberontak terhadap Raja Abdul Aziz menghancurkan diri dan kota-kota kecil termasuk sebagian wilayah Zahran dan Asir Kekaisaran Usmaniyah juga Imam Abdullah bin Saud mufti terakhir di zaman negara Saudi pertama kemudian membunuh sang imam setelah dibawa ke Istanbul kurikulum baru itu menyebutkan kehalifahan Usmaniyah mengganggu penduduk Al-Azha, Al-Ahsha, dan Asir terutama kaum pedagang ketika mereka melaporkan kepada Sultan tidak ada tanggapan kehalifahan Usmaniyah juga memaksa agar penduduk Madinah mengungsi sehingga anak-anak mereka bisa direkrut menjadi tentara untuk mendukung kekilafahan Usmaniyah dan sekutunya Jerman dalam Perang Dunia Pertama kehalifahan Usmaniyah dituduh memecah belah semenanjung Arab menjadi 15 negara koloni dan memungut upeti secara paksa sumber dari albalat.co di saat banyak negara memblokir hisbut tahrir dan pemahamannya Indonesia bisa dikatakan kecolongan kalau Jokowi tak memimpin mungkin sampai saat ini organisasi tersebut tidak dinyatakan terlarang di negara ini ceramah G.H.I. Drus Ramli sekaligus menjawab pertanyaan kenapa HTI berkantor di Inggris kalau pendiri HTI yang memberikan ceramah menyimpang dari ajaran agama Islam disebut di Danai bisa jadi para penceramah yang menyimpang juga di Danai sebutlah ceramah Ustadz Abdul Somad yang mengatai ada jin kafir dalam salib menyebut rahmatan di alami terjadi kalau khilafah tegak dan mengatakan parfum berasal dari babi perlu dipertanyakan apakah mereka ini sengaja menjual agamanya kepada Inggris atau negara lain untuk mengoyak pemerintah Indonesia sebenarnya baunya para penceramah radikal yang belum viral dalam memberi ajaran menyimpang karena pengikutnya tak sebanyak Abdul Somad tapi kalau ajarannya menyimpang dari Islam mayoritas patut dicurigai sebagai boneka barat semoga kita semua terlindungi dari ajaran sesat yang dibawa oleh mereka yang tega menjual agamanya dengan harga murah karena sejatinya agama itu sendiri tak ternilai harganya agama yang menunjukkan yang benar dan salah dan menuntut kita pada perbuatan baik tak patut diperjual belikan begitulah kurang-kurang